Intro Intro Sore-sore gini, yang seger-seger mah pasti cucok ya foodies Tapi gak mau yang ambel-ambel ah apalagi sekedar es biasa Rugi dong tenggorokan kalo dikasih yang B aja Ini gak ada rajinnya es yang jadi kemagan warga Depok Nah ada yang tau gak kuliner apaan nih foodies Ini ada satu tempat durian, menunya itu macam Tuh, sop duriannya banyak macem ya Coba aja kita liat ya foodies ya Selain varian menunya yang segambreng, bahan baku durian terbaik juga jadi resep laris sop durian ini Iya soalnya proses menemukan durian terbaiknya tuh gak gampang loh Mas Gendra sang pemilik sampe harus mencoba beragam jenis durian Mulai dari durian Petruk, durian Thailand, Mongkong, durian Lampung, hingga durian Valeban Sampai nih akhirnya berjual dari itu sama durian Medan Horas bah Durian Medan dipilih karena emang rasanya lebih legit dan harganya pun lebih kompetitif Satu porsi sop durian disini sudah ditakar seberat 120 gram Jadi adil ya, gak kurang juga gak kebanyakan mas semuanya Nih tapi saya mau ngomong mas Ini bukan karena syuting Porsinya sih gini ya Porsinya memang seperti ini Wih mantap Wih sesuai namanya sop durian spesial Porsinya emang so special Jumbo foodies Asiknya lagi nih disini kita bisa request dong Sop duriannya mau disajikan polosan atau pake topping Kayak punya vikas tuh, kejunya dipisah Jadi sop duriannya tinggal dikasih ke tol manis aja Yuk kita intip yuk penyajian menu lainnya Siapkan es serut, tambah gula cair, kental manis, dan kasih topping sesuai menunya deh tuh Kelapa untuk sop durian kelapa Roti, daging durian, dan keju untuk sop durian roti Yaudah atuh, ayolah takis Hahaha Segernya enak banget Langsung kayak Kau panas-panas Minum ini Good Nih Ini dagingnya nih Tambah ada bijinya juga Aduh, ngilar banget gak sih tuh Yang original aja udah enak Apalagi ditambahin keju coba Jadi sensasinya itu berbeda ketika makan durian Dicampur sama keju Rasa gurihnya itu Wih Luar biasa Lihat Saya dapat dagingnya tuh Sama kejunya aja lah Jadi aroma durian itu begitu masuk tuh langsung duluan Terus baru dibelakangnya tuh keju nyusul Segurinya Asin dari keju itu Cakep sih Meski baunya menyengat Buat yang doyan mah Durian mau diapain aja juga udah pasti bakalan ketagihan Pantes aja nih Budi Sejak 1300 tahun yang lalu Buah durian itu udah populer di Nusantara Bahkan sampai terukir di relief Candi Borobudur Wih ada yang pernah lihat gak sih? Oke deh Next kita icipin yuk Soap durian roti Durian dan kejunya kita taruh diantara rotinya nih Budi Yes Nah ini Sensasinya berbeda lagi Budi Karena rotinya itu roti pandan Jadi begitu masuk mulu tuh Ada aroma pandan Campur sama wangi khas dari durian Wih Cakep loh Eh ngomong-ngomong udah tau kan bedanya sop durian sama es durian Namanya sop udah pasti ada kuahnya Makanya sop durian disini disajikan dalam mangkuk dan ditambahkan kuah kudis Biar bisa diseruput gitu loh kayak sop ayam ataupun sop daging Hihihi Nah kalo cuma ada durian es dan susu mah itu juga kan namanya es durian dong Hahaha Aki deh menurut terakhir ada sop durian kelapa nih Rada unik ya padu padannya Ini enak gak sih Fikas? Unik dan sensasinya tuh lain banget Jadi begitu gigit itu Ada kerenyes di kelapa Itu berasa banget Tapi dicampur aromanya itu Aroma kelapanya itu Menghilang sedikit Digantikan dengan aroma duriannya Wah mantap kudis ternyata Beda toppingnya beda juga sensasi makannya Tapi semuanya sama-sama enak kok gak ada yang gagal Eh iya disini juga ada pancake durian loh Wah cocok nih buat kudis penggila durian Soal harga mah tenang gak usah khawatir makan receh gitu loh Seporsi sop durian start from 15 ribuan aja Sedangkan pancake duriannya dijual seharga 9.500 rupiah per piece kudis Ini bukannya lama kok kudis mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 10 malam Jadi bebas deh Mau buat teman sarapan bisa Makan siang juga oke Ataupun makan malam Sabi lah Oke kudis makan receh menu receh harga receh Tapi rasanya gak recehan Kayak ini gak ada recehannya nih Oke deh buat yang penasaran silahkan merapat yes Selamat mencoba kudis Terima kasih Terima kasih